SMA Negeri Tiga Batam menggelar beragam kegiatan dalam memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa Tahun 2023. Dalam kegiatan ini selain dihadiri sejumlah pejabat daerah, juga dihadiri oleh siswa dari sekolah lain. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah penampilan bakat siswa SMA Negeri Tiga Batam meramaikan peringatan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa yang digelar pada selasa siang. Beberapa tamu undangan seperti anggota Komisi 4 DPRD Kepri, Sirajudinur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam Provinsi Kepri, Kasdianto, dan jajaran Komite Sekolah terlihat larut menikmati jalannya acara. Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Batam, Syarifah Silvia Andriani mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program kegiatan kesiswaan yang digelar setiap tahun. Ragam latar belakang siswa SMA Negeri Tiga Batam menjadikan kegiatan ini sebagai penguat persatuan di antara mereka, agar dapat saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ini sudah menjadi program kegiatan kesiswaan setiap tahunnya, yang memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Sesuai dengan kegiatan kesiswaan, makanya hari ini tanggal 31 Okor kita melaksanakan kegiatan hari Sumpah Pemuda sekarang itu sampai bulasa ke-7. Satukan budaya yang memang setiap anak itu berbeda, ragam suku, bangsa, agama, tapi tidak membedakan satu sama lainnya. Dengan kegiatan Sumpah Pemuda sekaligus dengan beran bahasa, kita mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai satu sama lainnya, menghargai kebenekan agaman, kemudian mengajarkan kreativitas seni budaya khususnya untuk pelajar di sekolah. Dari kegiatan yang digelar oleh keluarga besar SMA Negeri Tiga Batam ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam, Kas Dianto mengatakan, bahwa rangkaian kegiatan yang digelar dapat menumbuhkan rasa patriotisme, sehingga tidak melunturkan sejarah di kalangan generasi muda, terutama anak didik SMA Negeri Tiga Batam. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam yang bisa bersaing di dunia kelompok. Ini adalah tempat anak-anak kita bisa menyalurkan bakat dan bisa bertalentah di sini. Jadi sudah nampak bakat-bakat, pemimpin kadang sini, bakat-bakat yang akan mengukir bangsa ini ke depannya. Nah ini perlu digembangkan. Sementara terkait peringatan bulan bahasa oleh SMA Negeri Tiga Batam ini, anggota Komisi 4 DPRD Kepri Sirajudinud menyebut, bahwa Kepri patut berbangga karena memiliki bahasa Melayu yang menjadi dasar perumusan bahasa nasional, yang di bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Telah menyelenggarakan kegiatan tanpa bahasa seperti ini, ini sebagai salah satu bentuk suku kita bahwa bahasa Indonesia telah sukses dan berhasil mempersatukan pusantara dari Sabang sampai Merauke, dan kita dihidupkan oleh satu semangat, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatkan bangsa. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kegiatan bangsa, untuk terus mempukulirkan, membahasakan, mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Mungkin sedikit Pak komentarnya untuk anak-anak yang tampil hari ini, untuk mengemas kegiatan hari ini seperti apa? Oh ya, saya berikan salur dan kaku melihat perkembangan anak-anak SMA Negeri 3 yang sangat kreatif, sangat berbakat dan berpalenta. Ini tidak terlepas dari bidaya yang hidup dan berkembang di sekolah ini. Karena itu selamat juga kepada kepala sekolahnya dan guru-gurunya, sudah mendidih anak-anak kita di sekolah kegiatan yang sangat. Peringatan puluhan bahasa ini penting dilakukan, agar generasi muda memiliki rasa bangga terhadap bahasa yang telah menjadi perkat bangsa Indonesia. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!